saya lagi dipusingkan sama panah hari itu kan dibawah ini kan bu anjir ya bocor umur dapur ini memang sudah lama ya jadi kayaknya memang udah waktunya untuk dibongkar gitu semuanya jadi kayaknya ini dapur ini juga harus dibongkar gitu barang sudah lama dan sudah dipakai lama kalau bocor-bocor itu ya wajar cuma kayak agak mengganggu juga Halo teman-teman jumpa kembali di part masa ini di pagi hari-harinya ya tapi kebetulan ini sudah siang hari tadi habis aktivitas biasa ya seperti biasa aktivitas melakukan aktivitas sehari-hari perembabuan ya kan nah ini sudah waktunya untuk masak buat makan siang Nenek di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang mau saya masak ya kebetulan hari ini Nenek nggak makan nasi siang ini ding siang ini Nenek nggak makan nasi karena kalau siang Nenek memang jarang banget makan nasi paling kalau pas kepingin saja nah ini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang mau saya masak apa saja yuk kita lihat nah yang utama adalah ini ini adalah huntun dan untuk sayurannya ini nanti mau tak pakaiin pokcay ini sudah saya cuci bersih ini ada jamur kunci lalu ini ada telur campur ayam dan disini untuk campuran nanti di terakhirnya ya mau saya taburin daun bawang nah semua bahan yang sudah saya siapkan itu sudah saya cuci bersih ya temen-temen dan disini saya sudah menyiapkan air ini mau saya didihkan dulu jadi tunggu dia mendidih dan mau dikasih bawang putih nggak ya nggak usah ini di Taiwan lagi usung angin kenceng ya temen-temen jadi buat temen-temen yang bekerja di luar rumah hati-hati di jalan ya temen-temen ya waspada keselamatan itu utama karena di luar anginnya kenceng sekali meskipun badannya itu nggak melewati negara Taiwan tapi anginnya itu kerasa sampai sini dan di luar tetap anginnya itu kenceng banget jadi hati-hati dan jaga kesehatan juga ya temen-temen banyakin minum air putih karena air-air ini cuaca panas tapi nggak turun-turun hujan juga jadi di dalam rumah kayak gini rasanya itu kayak ngep banget gitu udaranya ya sudah ini airnya sudah mendidih mari kita masak nah pertama ini masuk ya saya mau masa lima saja kayaknya cukup dan ini daun bawang tak taruh sini ini supaya nggak gampang nggak cepet busuk gitu kan kadang ada kalau di taruh plastik gitu kan kalau terlalu lama jadi blenya ya jadi tak taruh tupperware seperti itu dan kondisi sudah bersih dalam kondisi sudah bersih jadi kalau mau masak enak tinggal ngambil gunakan seperlunya nah ini langsung tak simpen lagi kulkas lanjut ini sayur masuk ya biar lunaknya bareng bumbunya cukup garam secukupnya sedikit penyedap telur daun bawang masuk terakhir kita tambahkan kulit ikan ini tujuannya supaya harum hong tuntang sudah ready ini kalau teman-teman yang stay di Taiwan pasti tahu ya ini makanan ini ya dan dan kebanyakan dalamnya ada daging bay teman-teman ya ini ini learned lection Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton